Ya, why don't we all, I will kneel and I would like to invite all of us for a word of prayer. Setelah sekalian kita akan berdoa dan kami mengundang untuk bertelut. My Father in Heaven, hallowed be your name. Dikuduskanlah namamu. Thank you that I could join your people here in Indonesia Zoom meeting today. Oh Father, I pray that we will all contemplate and reflect John 17, that we may be one as you and the Father are one. Oh Father, I pray that your Holy Spirit will comfort your people as we are waiting for your son's soon return. Ya Bapak, kiranya rohmu menghibur akan umat-umatmu, sebagaimana kami menunggu akan kedatangan anakmu yang tidak lama lagi. May our words and the meditations of our hearts glorify the Father and his son. Amen. Kiranya perkataan kami dan perenungan kami memuliakan engkau ya Bapak dan anakmu. Amen. So I would like to speak to you today, dearly beloved, about encouragement and warning to Seventh-day Adventist. Jadi, surahku dalam Tuhan, saya hendak berbicara bagi kita semua tentang dorongan atau himbawan serta amaran bagi umat-umat gereja Advent. Sudahku dalam Tuhan, kita hidup dalam zaman yang penuh banyak penipuan dari zaman atau sepanjang zaman yang kita sudah lalui. Kita punya penuntun adalah dari apa yang telah diteladankan oleh para pendahulu kita. So today I would like to lead you to the spiritual prophecy, the experience of our pioneers according to their words. Dan karenanya pagi ini kita akan lihat teladan daripada para pionir kita sesuai dengan perkataan mereka. I believe there are many diverse winds of doctrines that are happening not only in Indonesia but also all over the world, especially with the One True God movements. Sebagai mana kita tahu ada banyak ajaran-ajaran yang muncul dalam pergerakan ini, baik di Indonesia maupun di tempat-tempat lain, khususnya dalam pergerakan Allah yang benar. You know my prayers, in our group prayers, every Wednesday we include you, especially your group, that your spirit will continue to be Christ-like in these times of great deception and great delusions. Dan kelompok kita di Indonesia ini merupakan bagian daripada pokok doa mereka setiap hari Rabu, agar kita boleh memiliki roh seperti Kristus, roh Kristus, di tengah-tengah badai penipuan yang melanda saat ini. Demikian juga dengan gereja Advent, mereka tidak perlu hati-hati sebab mereka juga dapat mengajarkan ajaran yang salah atau yang menipu jika kita tidak teliti apa yang mereka nyatakan kepada kita. I will give you an example, I will share my screen about this push by Brother Ted Wilson of The Great Controversy Project 2.0, The Great Controversy, but this is the 1911 edition. Sebagai contoh, ini adalah buku kemandangan akhir atau The Great Controversy yang dikumandangkan oleh Ketua GC Perdata Ted Wilson dengan judul The Great Controversy Project 2.0, yang mana menggunakan edisi tahun 1911. This is 1911, and when I examined 1911 and compared it with the original 1884, there are so many additions and so many deletions, additions and deletions. And the question is, did Sister Ellen G. White allow this to happen? Now, I would like to bring to your attention the quote here, remember this is 1911. I would like to bring you the quote that they put here, Ellen G. White Manuskrip 24, 1891. Go ahead. Now, I would like to read, and it implies that Ellen G. White is endorsing 1911, if you are not careful, because this is 1911, and Sister Ellen G. White says, The Lord impressed me to write this book. Which book? 1911? In order that without delay, it might be circulated in every part of the world, because the warnings it contains are necessary for preparing a people to stand in the day of the Lord. Nah, kita perlu pahami, dari kutipan ini jangan kita mengira bahwa yang dia anjurkan adalah buku tahun 1911, sebab yang mereka sedang gunakan ini terkesan bahwa Nyonya White merekomendasikan buku yang 1911, sebab di situ disebutkan, Tuhan menyatakan kepada saya untuk menulis buku ini, agar tanpa ditunda-tunda dapat disebarkan ke seluruh bagian dunia, sebab amaran ini mengandung hal-hal yang penting untuk menyiapkan umat, agar dapat berdiri pada hari Tuhan. Itu sebabnya, kalau kita tidak perhatikan dengan baik-baik, kita dapat mengira yang dikumandangkan oleh Nyonya White adalah untuk membagikan atau menyebarkan edisi 1911, sebagaimana yang G.C. telah rencanakan. But if you go to the original, I hope you can see my screen. This is what she was writing in context. Tetapi kalau kita melihat tulisan aslinya, semoga dapat dilihat, inilah yang dia tuliskan sesuai konteksnya. Nah, kemenangan akhir atau The Great Controversy yang pertama yang ditulis adalah yang terdapat dalam Spirit of Prophecy, Volume 4, tahun 1884. This is the real paragraph, but they cut the first sentence. I would like to read the whole paragraph, and you can compare with the text that they quoted in The Great Controversy 1911. I would like to read, how could the man who had been managing the sale of our books neglect for two years to do anything to push the sale of Volume 4? This is 1884. The Lord impressed me to write this book, not 1911, 1884, in order that without delay it might be circulated in every part of the world. Because the warnings it contains are necessary for preparing a people to stand in the day of the Lord. But men of trust have allowed this book to fall dead from the press. Nothing that I have said or written to them, nothing that I have spoken in public, has changed the order of things. Nah, ini kalimat yang di tengah, paragraf di tengah ini adalah paragraf yang tadi dikutip oleh GC, tetapi mereka tidak mengutip dengan lengkap. Kalau kita lihat pada kalimat awalnya, kita baca secara menyeluruh dan terjemahan bebas. Dikatakan bahwa bagaimana orang-orang dapat mengatur akan penjualan dari buku-buku kita dan melupakan untuk dua tahun atau mengabaikan untuk dua tahun tanpa melakukan apa-apa dalam penjualan Volume 4 ini. Jadi artinya, Spirit of Prophecy Volume 4 ini sudah dua tahun tidak dijual-jual. Kemudian dikatakan, Tuhan menyatakan kepada saya untuk menulis buku ini, yaitu buku yang ditulis tahun 1884, agar tanpa ditunda-tunda atau ditangguh-tangguhkan dapat disebarkan ke seluruh bagian dunia. Sebab ini adalah amaran, ini mengandung amaran yang penting untuk persiapan umat-umat Tuhan dapat berdiri di hari Tuhan. Tetapi, nah ini perhatikan, mereka yang menduduki jabatan telah mengizinkan buku ini tidak dicetak. Tidak ada yang saya telah nyatakan atau tuliskan tentang ini kepada mereka. Tidak ada yang saya telah nyatakan secara publik bahwa ada perubahan tentang hal ini. My point here when I'm showing you this quote and this original quote, there is an attempt to mislead God's people assuming that the people believe the General Conference leadership. Dari dua bukti ini, saya ingin tunjukkan kepada kita semua bahwa organisasi telah mengubah apa yang telah nyanyawai sampaikan agar membuat umat mengira inilah perintah nyanyawai. The lesson that I would like to share with you brethren is let us be like the Bereans in Acts chapter 17. Examine if these things are true. Let us not assume that they are true unless we read it for ourselves. and study for ourselves through the Spirit of God. This is the lesson. Jadi biarlah kita seperti jemaat di Berea sebagaimana kisah pasal 17 di mana mereka menguji, memeriksa apakah benar demikian. Baik biarlah masing-masing kita mengambil waktu untuk membaca sendiri gantinya hanya mendengar atau melihat yang disampaikan. You see, if we will not allow the Spirit of God to guide us and make an effort to study, we will be indeed misled. Dan karenanya kalau kita tidak dituntun oleh roh Allah, kita tentunya dapat tertipu. Dan karenanya saya hendak menyampaikan tulisan aslinya dari apa yang nyawai tulis dari tahun 1884. Sudaraku dalam Tuhan, saya sudah baca edisi 1911 yang direvisi lagi tahun 1950 dan saya juga sudah baca edisi 1884. Saya menghimbau untuk kita semua di Indonesia boleh membaca tulisan aslinya agar kita dapat melihat pesan yang Yuna White sampaikan dan menyebarkannya ke seluruh dunia. It is important that we go back to the original writings of Ellen G. White because our pioneers were sanitized, including Ellen G. White. She was misrepresented and misabused. Her writings were misabused by the general conference as you can see in her letter that I have read to you this morning, today. Memang tulisan-tulisan Yuna White sudah disalahgunakan oleh organisasi. Now let us go to our message today. Warnings, our encouragement, and warnings. Sekarang mari kita masuk ke dalam pekabaran kita, sahabat pagi ini, yaitu himbawan dan amaran. Let us open our Bibles today, please read it. I might make a mistake in reading, at least you will know if I have mistaken, if I am explaining it incorrectly, you will know, and you will be like the Bereans. Open your Bibles in Matthew 25, verses 5 to 7. The Bible says from the King James Version, While the bridegroom terror, they all slumbered and slept. And at midnight there was a cry made, Behold the bridegroom cometh, go ye out to meet him. Then all those virgins arose and trimmed their lamps. So we are told about the five foolish virgins, and the five wise virgins in these verses that we have read. Jadi dalam ayat yang kita baru baca ini, dinyatakan kepada kita tentang lima gadis yang bodoh dan lima gadis yang pintar. They all were slumbering and sleeping as the world is expecting the soon return of Jesus, the Son of God. Mereka semua tertidur sementara dunia sedang menantikan ke tangan Kristus yang kedua kali. And you know, the Near Eastern Church tradition, during this time when Jesus used this parable, their marriages is different from our wedding or marriage ceremonies. Usually it goes into the evening where they have supper together. That is their culture. If there is a delay, it lingers until the groom has to come to the house of the bride. All of this, the virgins represent Christians. Five are foolish, five are wise, and they were all sleeping. And then when the cry, the midnight cry, this is important, midnight cry, because this is going to be applied to the experience of 1844, when the midnight cry was made, they all arose and trimmed their lamps. And the oil, according to Sister White, represents the grace of Christ. So, in God, the five goddesses and the five goddesses and the five goddesses are the ones that are lambang from the Christians that menantikan ke tangan Tuhan yang kedua kali. And pada waktu seruan nyaring tengah malam disampaikan, mereka bangkit. Mereka bangkit. And itulah yang dinyatakan oleh tulisan roh nubuat yang nyawai tulis tahun 1884. Tetapi, pada waktu mereka membereskan pelita mereka, ada tantangan, yaitu minyak, yang merupakan lambang daripada kasih karunia, Kristus. Ellen G. White narrates this in Spirit of Prophecy, volume 4, 1884, page 247. The original writing of Ellen G. White. Kalimat ini diambil dari tulisan Spirit of Prophecy, volume 4, tahun 1884, halaman 247, yang merupakan tulisan asli daripada Nyonya White. In the summer of 1844, Adventists discovered the mistake in their former reckoning of the prophetic periods and settled upon the corrupt position. The 2,300 days of Daniel 8, 14, which all believed to extend the second coming of Christ, had been thought to end in the spring of 1844. But it was now seen that this period extended to the autumn of the same year. and the minds of Adventists were fixed upon this point as the time for the Lord's appearing. Autumn means fall, or October 22, 1844. They thought it was spring of 1844. Earlier, they thought it's 1843. And then they settled in October 22, 1844. Kalimatnya kita baca. Pada musim panas tahun 1884, umat Advent menemukan kesalahan dalam perhitungan mereka sebelumnya tentang periode nubuatan dan menetapkan posisi yang benar. 2,300 dari hari dalam Daniel 8 dan 14, yang diyakini semua orang sampai pada kedatangan Christus yang kedua kali, dianggap berakhir pada musim semi tahun 1844. Tetapi sekarang terlihat bahwa periode ini diperpanjang hingga musim gugur di tahun yang sama dan pikiran umat Advent tertuju pada titik iti sebagai waktu untuk kedatangan Tuhan. Nah, dikatakan di sini ada musim gugur, yaitu sekitar bulan Oktober, namun sebelumnya mereka mengira pada musim semi, yaitu sekitar bulan Maret-April, dan bahkan tahun sebelumnya mereka kira tahun 1843. Namun pada akhirnya mereka menemukan kebenaran bahwa itu adalah pada tanggal 22 Oktober tahun 1844. Brethren, I want you to understand that these were people who were sincerely waiting for the second coming. According to one estimate, there were more than 50,000 in the eastern, northeastern part of the United States who were believers in the Millerite message that Jesus will eternally come. But we all know that Jesus did not come in 1843, in the spring of 1844, nor in Oktober 22, 1844. And the few Seventh-day Adventists or the few Adventists who later became Seventh-day Adventists acknowledged their mistake. And we know that their mistake is they thought that the sanctuary to be cleansed is on earth, but it is actually the sanctuary in heaven. Jadi, Sudara Kudalam Tuhan, yang percaya akan pekabaran ini, yang mengikuti akan pergerakan William Miller, jumlahnya banyak. Ada 50,000 orang. Ya, di utara dengan di selatan. Tetapi pada waktu, pada masa musim semi tahun 1843, sebagaimana perkiraan pertama, tidak datang juga Yesus. Dia pada musim semi tahun 1844, juga tidak datang. Dan bahkan pada bulan Oktober 1844, sebagaimana perhitungan yang didapat, juga tidak datang. Sebab yang mereka pada akhirnya menyadari bahwa ada kesalahan. Sekelompok kecil yang terus setia, yang akhirnya menjadi umat Advent, menyadari ada kesalahan, dan mereka dapati bahwa pembersihan Kaabah itu bukan di dunia, tetapi di sorga. Let us continue in page 249. And hope in courage animated their hearts. The work was free from those extremes which are ever manifested when there is human excitement without the controlling influence of the word and the spirit of God. It was similar in character to those seasons of humiliation and returning unto the Lord, which among ancient Israel followed messages of reproof from his servants. It bore the characteristics which marked the work of God in every age. Kita lanjutkan dalam halaman 249 dikatakan di sana. Seperti gelombang pasang, gerakan itu menyapu daratan. Dari kota ke kota, dari desa ke desa, dan ke tempat-tempat terpencil, pekabaran itu pergi, sampai umat Allah yang menunggu dimangunkan sepenuhnya. Sebelum proklamasi ini, fanatisme menghilang, seperti embun beku sebelum matahari terbit. Orang percaya sekali lagi menemukan posisi mereka dan harapan serta keberanian menghidupkan hati mereka. Pekerjaan itu bebas dari ekstrim yang pernah dimanifestasikan ketika ada kegairahan manusia tanpa pengaruh, pengandalian dari firman dan roh Allah. Kondisinya serupa dengan masa kehinaan dan kembali kepada Tuhan yang di antara Israel kuno diikuti oleh pesan-pesan teguran dari para hambanya. Pekabaran itu memiliki karakteristik yang menandai pekerjaan Allah di setiap zaman. Carefully and solemnly, those who received the message came up to the time when they hoped to meet their Lord. Every morning they felt that it was their first duty to secure the evidence of their acceptance with God. Their hearts were closely united and they prayed much with and for one another. They often meet together in secluded places to commune with God. and the voice of intercession ascended to heaven from the fields and groves. The assurance of the Savior's approval was more necessary to them than their daily food. And if a cloud darkened their minds, they did not rest until it was swept away as they felt the witness of pardoning grace. They longed to behold Him whom their souls love. Pages 251-252. Kita lanjutkan dalam halaman 251-252 dari buku yang sama. Dengan hati-hati dan khidmat orang-orang yang menerima pekabaran itu sampai pada waktu ketika mereka berharap untuk bertemu Tuhan mereka. Setiap pagi, mereka merasa bahwa itu adalah tugas pertama mereka untuk mendapatkan bukti penerimaan mereka dengan Allah. Hati mereka dipersatukan dengan erat dan mereka banyak berdoa bersama dan untuk satu sama lain. Mereka sering bertemu bersama di tempat-tempat terkencil untuk bersekutu dengan Allah dan suara pengantaran naik ke sorga dari ladang dan kebun. Kepastian pesetujuan juruselamat lebih penting bagi mereka daripada makanan sehari-hari mereka dan jika awan menggelapkan pikiran mereka, mereka tidak beristirahat sampai awan itu tersapu bersih. Saat mereka merasakan kesaksian dari kasih karunia yang mengampuni, mereka rindu untuk melihat dia yang dikasihi oleh jiwa mereka. Sudara ku dalam Tuhan, mereka yang menerima pekabaran Advent mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, memastikan bukti penerimaan Allah. Sudara ku dalam Tuhan, firman Tuhan berkata dalam buku Filipe bahwa kita harus bekerja dengan gentar karena yang mengerjakan bukan diri kita, tetapi Allah bekerja dalam hidup kita melalui Kristus. Philippians 2, verse 12 Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 13 For it is God which worketh in you both to will and to do of his good pleasures. Verse 14 Do all things without murmuring and disputing. Bagi yang punya Alkitab buka Philippi 2, ayat 12-14. Kita baca, Hai saudara saudara saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah bekerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Kemudian ayat 13 dikatakan, Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Ayat 14 Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Salvation is not in the church, but in Christ. Saudaraku dalam Tuhan, keselamatan bukan dalam gereja, tetapi dalam Kristus. We will not be saved corporately, but only in Christ. Kita tidak diselamatkan secara kelompok, tetapi di dalam Kristus. We will not be saved by obedience to the creed or fundamental beliefs, but only in Christ's words. Kita tidak diselamatkan oleh kredo atau doktrin-doktrin dasar iman, tetapi hanya dalam Kristus. Secure evidence that you have, that God had accepted you in your experience as you call yourself Adventist, waiting for the literal coming of the literal son of God. Sebagai umat Advent, pastikan bahwa kita diterima oleh Allah. Sebagai umat yang percaya bahwa Kristus datang secara literal. Bahwa kita adalah anak-anak Allah secara literal. Do not allow the flame of that excitement, expectation to be blown away by the spirit of Satan. Jangan biarkan api yang sedang menyala dalam hati kita untuk keselamatan itu dipadamkan oleh roh setan. Do you feel or do you believe, do you think that God, the Father, and His Son accepted you today? Adakah kita berpikir bahwa Bapak dan anak menerima kita hari ini? only by constant prayer, studying, not only reading, studying the Bible, comparing scripture with scripture, and then we will be able to invite the spirit of Christ to guide us into all truth. Kita perlu banyak berdoa, belajar firman Tuhan, membandingkan ayat dengan ayat, maka roh Kristus akan menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran. number two, those who receive the Advent message not only in October 22, 1844, but today, April 21, 2023, let our hearts be closely united. Dan mereka yang menerima pegabaran Advent, ciri keduanya adalah sama seperti tahun 1844, hal itu juga harus terjadi sekarang, yaitu hati bersatu erat di antara umat Tuhan. You know, I understand, my beloved brother Wilmore and I were continually praying. There are so many disputings and murmurings among even the remnants of remnants. We must be united in the truth and in the word of God and in our hearts we are united. John 17, 21 from the King James Version Bible, it says that that they all may be one as thou father art in me and I in thee that they also may be one in us that the world may believe that thou has sent me Jesus the Son of God. Dalam Yohanes pasal 17, 21 dikatakan supaya mereka semua menjadi satu sama seperti engkau ya bapak di dalam aku dan aku dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang telah mengutus aku. Number three, those who receive the Advent message today as it happened in the past so it is in the present as we all wait for the second coming of Christ pray much pray much with one another dan sebagaimana dahulu di tahun 1844 hal ini juga harus terjadi yaitu ciri ketiga agar kita banyak berdoa bersama berdoa satu sama lain pray with your with your husbands or with your wife and your children berdoa bersama suami berdoa bersama istri berdoa bersama anak-anak berdoa bersama umat-umat seiman agar boleh saling menyatakan beban agar beban kita boleh saling diringankan di dalam Christus dan Christus bersama kita you know when I accepted with all my heart the message of the one true God and his son I did love the truth that I found before I cannot understand but when I continue my work and serve the Lord I sense that there are so many diverse and diverse understanding about many topics in the Bible for example here in in our group we have flat earth controversy and in your group I believe there are also other major issues there that that will that will sway the understanding of some of the brethren if they are not grounded in the truth I would like to suggest pray much with one another and let everyone has this desire to lead each one to the truth EBIT Любus Sudraku dalam Tuhan pada waktu saya menerima kebenaran ini saya bersuka cita sebab saya mengerti yang sebelumnya saya tidak mengerti tetapi sebagaimana bergerak dalam pergerakan ini saya merasakan adanya banyak aliran banyak ajaran yang menggoyang akan kebenaran ini sehingga oleh karena itu tantangan yang ada terjadi dalam kelompok-kelompok kita disini di Amerika ada pertentangan tentang dunia datar bahwa dunia itu adalah datar di tempat kita di Indonesia ini mungkin ada yang lain tetapi oleh karena itu penting bagi kita untuk berdoa bersama berdoa bersama agar tidak goyang ataupun jatuh oleh karena ajaran-ajaran itu dan kita dapat menuntun orang kepada kebenaran dan karenanya saya nasihatkan kepada kita semua ciri yang keempat yaitu bertemu bersama berkumpul bersama untuk bersekutu dengan Allah seperti ini di Zoom perkhidmatan saya sekarang it's mostly meeting our brethren via Zoom so this is one way for us to come into an understanding into a growing experience let us meet together if we can to commune with God bagi saya saat ini adalah banyak pelayan melalui media Zoom karena ini merupakan satu cara untuk dapat berkumpul agar kita dapat bertumbuh dalam pengertian dan iman tetapi jika memungkinkan untuk bertemu secara fisik itu adalah lebih baik agar kita boleh bersekutu dan bertemu dengan Allah number five assurance of Christ approval was more necessary than the approval of men ciri yang kelima adalah jaminan persetujuan Kristus lebih penting lebih diperlukan daripada persetujuan manusia you see beloved this message is very unpopular message and we we all know in history that those who believe in the one true God and his son Jesus Christ were murdered annihilated during the time of this controversy between Arius and Athanasius they were murdered by those trinitarians who will not tolerate the one true God message this message my friends we need the assurance of Christ approval more and more surahku dalam Tuhan pekabaran kita ini bukan pekabaran yang popular sejak dahulu ini merupakan pekabaran yang membawa tantangan bahkan kematian pertantangan yang ada antara Arius dengan Athanasius membuat banyak membuat ada kematian ada yang dibunuh oleh karena tidak setuju dengan doktrin trinitas mereka yang tidak percaya trinitas dibunuh oleh karena itu yang paling utama bagi kita adalah memiliki persetujuan Kristus menurut number six they did not rest till darkened minds are swept away this is important so that we will not doubt or we will not sow skepticism amongst God's people ciri yang ke-6 adalah tidak berhenti sampai pikiran gelap tersapu bersih agar kita sebagai umat Tuhan terus bertekun sehingga tidak menaburkan hal-hal yang sifatnya membawa keraguan atau kegelapan number seven they love Christ and his second appearing dan ciri yang ketujuh adalah umat-umat yang menerima pekabaran Advent ini mengasihi Kristus dan rindu akan kedatangannya I confess I have no more love for this world this world is not my home this world is temporal this world is full of sorrow full of heartaches full of deception and lies I do desire and I do love the Son of God and I do love Jesus to come but not my will but the Father's will be done alone do you love Jesus my friends in your words and in your actions do I love Christ in my words and in my actions let me continue reading the world has been looking on expecting that if the time passed and Christ did not appear the whole system of Adventism would be given up but while many under strong temptation yielded their faith there were some who stood firm they could detect no error in their reckoning of the prophetic periods the ablest of their opponents have not succeeded in overthrowing their position true there had been a failure as to the expected event but even this could not shake their faith in the word of God mari kita lanjutkan bacaan kita dunia telah melihat mengharapkan bahwa jika waktu berlalu dan Christus tidak datang seluruh sistem Adventisme akan menyerah tetapi sementara banyak orang di bawah pencobaan yang kuat menyerah pada iman mereka ada beberapa yang berdiri teguh mereka tidak dapat mendeteksi kesalahan dalam perhitungan mereka tentang masa-masa nubuatan lawan mereka yang paling mampu tidak berhasil menggulingkan posisi mereka benar telah terjadi kegagalan pada peristiwa yang diharapkan namun hal ini pun tidak dapat menggoyahkan iman mereka pada firman Allah when Jonah that they had that they had reached a most important crisis kita lanjutkan kita lanjutkan ketika Yunus mengumumkan di jalan-jalan Niniwe bahwa dalam waktu 40 hari kota itu akan ditunggang balikan Tuhan menerima pertobatan orang Niniwe dan memperpanjang masa percobaan mereka namun pesan Yunus dikirim oleh Allah dan Niniwe diuji menurut kehendaknya umat Advent percaya bahwa Allah dengan cara yang sama telah memimpin mereka untuk memperingatkan dunia tentang penghakiman yang akan datang dan terlepas dari kekecewaan mereka mereka merasa yakin bahwa mereka telah mencapai krisis yang paling penting that was 2 page 254 let me continue reading God did not forsake his people his spirit still abode with those who did not rashly deny the truth which they had received and denounce the Advent movement the Apostle Paul looking down through the ages had written words of encouragement and warning for the triad waiting once at the crisis cast not away therefore your confidence which hath great recompense of reward tadi dari halaman 254 sekarang kita lanjutkan Allah tidak meninggalkan umatnya rohnya masih tinggal bersama mereka yang tidak gegabah menolak terang yang telah mereka terima dan mencela pergerakan Advent Rasul Paulus yang melihat sepanjang berabad-abad kemudian telah menulis kata-kata dorongan dan peringatan bagi orang-orang yang diuji yang menunggu pada krisis ini sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya for ye have need of patience that after you have done the will of God you might receive the promise for yet a little while and he that shall come will come and will not tarry now the just shall live by faith but if any man draw back my soul shall have no pleasure in him but we are not of them who draw back and to perdition but of them that believe to the saving of the soul hebrews chapter 10 verses 33 to 39 lng white spirit of prophecy volume 4 1884 page 256 kita lanjutkan dalam halaman 256 dikatakan sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup diambil dari Ibrani 10 ayat 35 sampai 39 profesi unsealed and the rapidly fulfilling signs telling that the coming of Christ was near Adventist had walk as it were by sight but now bowed down by disappointed hopes they could stand they could stand only by faith in God and in his word kita lanjutkan orang-orang yang dipanggil di sini berada dalam bahaya membuat iman karam mereka telah melakukan kehendak Allah dalam mengikuti tuntunan rohnya dan firmannya namun mereka tidak dapat memahami tujuannya dalam pengalaman masa lalu mereka juga tidak dapat melihat jalan di depan mereka dan mereka tergoda untuk meragukan apakah Allah memang memimpin mereka pada saat ini kata-kata itu secara khusus diterapkan tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman ketika cahaya terang dari seruan tengah malam menyinari jalan mereka dan mereka telah melihat nubuat-nubuat dibuka dan tanda-tanda yang digenapi dengan cepat mengatakan bahwa kedatangan Kristus sudah dekat orang Advent telah berjalan seolah-olah dengan melihat tetapi sekarang tertunduk oleh harapan yang kecewa mereka hanya dapat bertahan oleh iman dalam Allah dan dalam firmannya The scoffing world was saying you have been deceived give up your faith and say that the Advent movement was of Satan but God's word declared if any man draw back my soul shall have no pleasure in him to renounce their fate now and deny the power of the Holy Spirit which had attended the message would be drawing back toward perdition they were encouraged to steadfastness by the words of Paul cast not away therefore your confidence he have need of patience for yet a little while and he that shall come will come and will not tarry their only safe course was to cherish the light which they have already received of God hold fast to his promises and continue to search the scriptures and patiently wait and watch to receive further further light page 256 to 57 kita lanjutkan dari halaman 256 sampai 257 dunia yang mencemooh mengatakan engkau telah tertipu buanglah imanmu dan katakan bahwa pergerakan advent adalah dari setan tetapi firman Allah menyatakan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya untuk meninggalkan iman mereka sekarang dan menyangkal kekuatan roh hudus yang telah menghadiri pekabaran itu akan mundur menuju kebinasaan mereka didorong untuk tabah oleh kata-kata Paulus sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu sebab kamu memerlukan ketekunan sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi dan ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya satu-satunya jalan mereka yang aman adalah menghargai terang yang telah mereka terima dari Allah berpegang teguh pada janji-janjinya dan terus menyelidiki kitab suci dan dengan sabar menunggu dan berjaga-jaga untuk menerima terang selanjutnya Sudaraku dalam Tuhan ada bahaya yang membuat iman karam yaitu yang pertama telah melakukan dan mengikuti roh Allah namun tidak dapat memahami tujuan Allah dalam pengalaman masa lalu mereka yang kedua telah mendengarkan dan mematuhi tetapi tidak dapat membedakan jalan di depan mereka yang ketiga telah percaya dan tergerak tetapi tergoda untuk meragukan apakah Allah telah memimpin mereka Sudaraku dalam Tuhan kita telah diamarkan bahwa iman kita dapat karam inilah adalah dorongan atau himbawan dan amaran jangan buang kepercayaan Anda akan roh Allah imbalan pahala itu pasti you know when I was baptized in 1986 I did not know that the Seventh-day Adventist Church had changed their religion by changing the one true God and his only begotten son to the Trinity so I have served I have ministered I have been a member I have served and for many years for more than 40 plus years of my life I was a Seventh-day Adventist believing what the church teaches but now I realize that our church the Seventh-day Adventist Church did not start as a Trinitarian it started as a non-Trinitarian and Ellen G. White and all the pioneers were non-Trinitarian and so I was greatly deceived by pastors teachers and preachers and now that I have embraced the faith of the true Seventh-day Adventist the world of the Seventh-day Adventist Christians had rejected not only me but also the message but I would not cast away the original faith of the early Seventh-day Adventist Sudaraku Dalam Tuhan pertama kali saya dibaptis tahun 1986 dan pada waktu itu saya tidak tahu bahwa gereja Advent telah menerima atau telah menolak Allah yang benar dan menerima ajaran Trinitas dan selama 45 tahun saya melayani sebagai hamba Tuhan dalam pekabaran-pekabaran Trinitas tersebut hingga pada akhirnya saya menemukan kebenaran ini saya telah ditipu selama ini dan oleh karena itu saya mengabarkan kepada semua orang tentang penipuan ini dan jadi kita harus terus dengan percaya mengabarkan karena pahala itu pasti dan oleh karena itu amaran buat kita semua bahwa sebagaimana kita menerima kebenaran ini kita terus bertahan karena inilah kebenaran atau terang yang sebenarnya memang ini bukan pekabaran yang populer tetapi pekabaran tentang bapak dan anaknya ini harus menjadi bagian daripada pemikiran kita dan itu terus sampai pada akhir zaman nasihat atau himbawan Paulus dan juga roh nubuat yang kedua adalah teruslah bersabar dan lakukan kendak Allah menerima akan janjinya selama saya menjadi pendeta saya tidak mengerti makna daripada sabar sampai saya memiliki tiga anak pada zaman seperti sekarang ini anak kecil pun dapat menguji akan kesabaran kita anak adalah pemberian Tuhan dan mereka adalah lembaga yang kita memiliki kemampuan dan kemampuan untuk berhati dengan anak kecil ini anak adalah pemberian Tuhan dan itu adalah peringatan bagi kita untuk kita belajar sabar terhadap yang kecil ini bukti bahwa kita adalah milik Kristus adalah di mata anak-anak bagaimana kita memperlakukan anak kecil memperlakukan suami dan istri oleh karenanya selagi kita menantikan ketahan Kristus yang kedua kali bagi kita semua yang punya anak kecil kita harus mengerti makna sabar makna sabar yaitu menanggung derita menanggung sakit dikatakan dalam wahyu 14 ayat 12 yang penting disini adalah ketekunan kalau dalam bahasa Inggris patient yang mana artinya kesabaran orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus biarlah kita sabar terhadap satu sama lain teristimewa kepada mereka yang tidak sependapat dengan kita Amos 3 3 berjalankah dua orang bersama-sama jika mereka belum berjanji masing-masing kita mempunyai pilihan moral akan apa yang kita percayai atau kita yakini sesuai pengertian kita tetapi Allah menuntun kita mereka yang haus dan lapar akan kebenaran akan kebenaran firman Allah Yang ketiga adalah Kristus anak Allah akan datang sebentar lagi bersuka citalah karena dia yang akan datang tidak akan bertangguh jika menunggu kebenaran datang ketika saya masih seorang anak ketika ibu pergi ke Saudi Arabia untuk bekerja ketika saya masih di Filipina Pada waktu kecil saya sudah mendengarkan akan ketanggan Kristus yang kedua kali dan menantikannya bahkan waktu itu ibu saya pergi bekerja di Arab Saudi pada tahun 1996 ada pendeta yang menghutbahkan bahwa Yesus datang pada tahun itu dan saya membaca buku kemerangan akhir edisi 19 11 saya mendapat mesen vegetarian jadi saya vegetarian saya pergi ke college dan ketika 1996 datang Yesus tidak datang saya penelitian terus 1998 jadi saya tunggu 1998 saya juga menerima pekabaran tentang vegetarian dan saya menjadi vegetarian sampai pada waktu saya masuk mahasiswa dan pada tahun 1996 Yesus tidak datang dan penghutbah tersebut berkata bahwa dia akan datang tahun 1998 dan saya tunggu sampai tahun 1998 dan tahun 1998 Yesus tidak datang juga sang penghutbah mengatakan tahun 2000 dia pasti datang dan saya semakin semangat sebab angka 2000 adalah angka genap tahun 2000 tiba dan saya tamat dari universitas sebagai seorang sarjana teologi saya tetap menunggu akan ketangan Yesus yang harafiah dan saya bersekolah di Ayas pada waktu itu dan disitulah saya berjumpa dengan saudara Wilmore Tuhan tidak datang tapi Tuhan juga tidak datang 2023 today the Lord is still not here sekarang tahun 2023 juga Tuhan belum datang banyak we have to be patient Jesus will come in a little while this is leading us to number four encouragement clearly the just shall live by faith retreat not or draw back meaning to say return to your old ways and reject the advent message because if you do there is a warning God says my soul shall have no pleasure in him the number five encouragement amidst this warning adventists come out of darkness and perdition restore your faith in God's word dan yang kelima amaran bagi kita adalah keluarlah dari kegelapan dan kebinasaan pulihkan iman anda dalam firman Allah you see dearly beloved today we are living in a very troubled troubled world saudaraku dalam Tuhan kita serang hidup dalam dunia yang penuh pergolakan someday we will not be able to access our own money and someday we will not be able to preach this message because this message is hated by the enemy of God suatu waktu nanti kita tidak dapat lagi mengambil atau menggunakan uang kita suatu waktu nanti kita pun tidak dapat mengabarkan kebenaran ini sebab ditentang oleh musuh Allah jangan karenanya janganlah lupa akan pengalaman para pionir kita di masa lalu yang mengalami kesusahan besar dari apa yang saya pelajari tentang mereka sungguh mengasihi Kristus sungguh mengasiakan kedatangannya bahkan mereka rela meninggalkan akan gerejanya gereja yang membenci mereka LNG Gould kemudian James Joseph Bates John Love Borrow John Nevin Andrews mereka semua meninggalkan mereka semua dipecat dari gerejanya oleh karena mereka tidak percaya 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 menerima akan kebenaran ini dan mereka menjadi pendiri daripada pergerakan Advent And the last of our pioneers died in their generations the church slowly departed the original faith and now the Seventh-day Adventist Church is the second universal or Catholic organization in the world with billions of dollars of resources Dan setelah para pionir kita meninggal, maka gereja Advent ini mulai menyimpang. Dan mereka saat ini merupakan gereja Katolik yang kedua dengan begitu banyak sumber daya. Tapi gereja ini tidak akan menelamatkan Anda dan saya. It is only Christ, the Son of God, yang akan menelamatkan Anda dan saya. Namun, saudaku dalam Tuhan, gereja ini, yaitu gereja Advent yang sekarang ini, tidak akan menyelamatkan saudara dan saya. Hanya Christus yang selamatkan saudara dan saya. Revelation 18, verse 4, and I heard another voice from heaven saying, Come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, that ye receive not of her plagues. Wahyu 18, verse 4 berkata, Lalu aku mendengar suara lain dari sorga, Pergilah kamu, hai umatku, pergilah daripadanya, supaya kamu jangan mengambil bagian dalam dosa-dosanya, dan supaya kamu jangan turut ditimpa malapetaka-malapetakanya. I'm imagining the last moment when Sister White, before she died in 1915, her recorded words were, I know in whom I had believed, the Father and the Son and their Holy Spirit. Dearly beloved, when our time here on earth, God forbid, may happen, And do we know in whom we believe? Dan bila mana masa akhir itu tiba, adakah kita masing-masing tahu kepada siapa kita percaya? Let us continue to have faith in the Son of God. Let us continue to pray for one another. Let us continue to search and to study the Bible. Let us be humble and teachable by the Spirit of God. Biarlah kita masing-masing terus mengasih Kristus bersatu dengan satu sama lain, mempelajari akan firmannya, dan mengabarkan akan kebenarannya. I would like to kneel in prayer. Mari kita bertelut dan berdoa. My Father in heaven, Bapak kami yang di sorga, Oh Father, I would like to access your grace through your Son, Jesus Christ. Ya Bapak, kami hendak memintakan kasih ke duniamu melalui anakmu yang tunggal, Yesus Christus. You have shown to your servant, Sister White, how dark this world was, and I see it's darker than before. It's dark moments are here now. Saya dapat melihat bagaimana engkau telah menyatakan kegelapan kepada hambamu, punya White, dan bahkan saat ini kami dapat melihat kegelapan yang lebih. May we be the light here that the world needs to see. Kiranya kami menjadi terang yang dunia perlu lihat. Father, unite all your people in the truth that we may be one as you and your Father are one. Kiranya engkau mempersatukan kami sebagai umatmu, sebab sebagaimana engkau, ya Bapak, satu dengan anak. Oh Father, through your Son, take away our doubts and our fears. Ya Bapak, melalui anakmu, hilangkan akan seluruh keraguan dan ketakutan kami. Help us to have confidence in what you have said that you will come and you will not delay. Dan biarlah kami mempunyai keyakinan dan percaya akan janji anakmu yang akan datang segera dan tidak akan bertangguh. Oh Father, may we follow your will until death. Ya Bapak, kiranya kami akan menuruti segala kehendakmu hingga maut. And may you use us to warn our beloved friends and families who are still in the system of Babylon. Dan kiranya engkau menggunakan kami untuk mengamarkan saudara, keluarga kami yang masih dalam sistem Babylon. Oh Christ Jesus, Son of God, save us from our sins. Ya Yesus, anak Allah, selamatkan kami dari dosa-dosa kami. Oh comfort us with your spirit, the spirit of Christ. Hiburkan kami dengan rohmu, roh Kristus. I would like to surrender myself and all those who are joining your people today in surrendering themselves. Ambamu mau menyerahkan diri dan juga para umat yang hadir saat ini. I would like to submit myself to thee, O God. Menyerahkan diri kami kepada engkau, ya Bapak. Together with your faithful people who are hearing this message. Bersama dengan umat-umat Tuhan yang mendengar akan kepekabaran ini. Even so, Jesus Christ, the Son of God, come. Datanglah ya Tuhan Yesus, datanglah. Forgive us from all of our sins. Ampuni akan segala dosa kami. Made us to confess and forsake our sins. Dan biarlah kami akui dan tinggalkan dosa-dosa kami. That we may have true reformation in our walk with your son, Jesus Christ. Dan kami boleh mengalami pembaruan yang sejati dan berjalan bersama anakmu, Yesus Christus. In his name I pray. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Amen. Amen.